Wake brain surgery adalah suatu pindakan pembedahan pada kepala dalam keadaan pasien sadar. Sadar itu artinya pasien dapat kita ajak berkomunikasi dan kita bisa meminta respon kepada pasien selama operasi. Jadi pasien akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit sehingga dapat nyaman selama operasi. Tujuannya adalah pada daerah-daerah tertentu di otak yang tentu yang fungsinya itu sangat krusial, kita perlu memastikan bahwa apabila kita angkat tidak akan memberikan efek yang buruk kepada pasien. Biasanya dikerjakan pada kasus-kasus tumor otak yang lokasinya di tempat-tempat yang kadang-kadang mengatur gerakan, mengatur bicara, emosi, memori. Kita perlu mendapatkan feedback dari pasien sehingga kita memastikan bahwa komplikasi pasca operasinya menilai. Biasanya semua tumor otak yang diperkirakan operasinya tidak lama, perdarahan yang tidak terlalu banyak, dan sebagian besar itu berasal dari jaringan yang ada di dalam otak itu bisa dilakukan, terutama pada tumor-tumor yang lokasinya ada di pinggir ataupun di daerah yang mudah diakses. Kenapa? Karena pada saat operasi, pasien tentu diharapkan bisa dalam posisi kepala lebih tinggi, kemudian bisa bicara, bernafas dengan baik, kemudian memberikan respon, naikkan tangan, menaikkan kaki, sehingga kita mendapatkan respon yang maksimal. Namun apabila lokasinya itu sulit untuk diakses, tentunya teknik ini kurang cocok untuk dilakukan. Contohnya adalah untuk tumor yang kita sekenal dengan kata glioma. Baik low-grade glioma, yaitu satu tumor jinak, kemudian high-grade glioma, ataupun suatu tumor yang paling ganas, yaitu glioglastoma multiforme. Dapat juga dilakukan pada pasien-pasien dengan tumor yang asalnya penyebaran dari tempat lain atau metastasis. Jadi yang paling penting adalah lokasi tumor tersebut, bukan asal-muasal dari tumor itu. Pada metode awake brain surgery ini, karena kita dapat mengecek secara langsung apa yang terjadi pada pasien, sehingga diharapkan komplikasi pasca operasinya minimal. Dan akan sangat membantu kita saat operasi untuk mengetahui batas-batas maksimal safe restriction kita. Jadi tujuan utama operasi tentunya adalah untuk mengambil tumor sebanyak-banyaknya, namun tidak mau kompromis dengan komplikasi pasca operasinya. Terima kasih telah menonton!